Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Di video kali ini Aku mau sharing lagi Tentang perjuangan aku Kemarin sebelum berhasil Promilnya apa aja Terus ikhtiar aku apa aja Dan tips and tricknya gimana Pokoknya jangan skip video ini Tonton terus sampai habis ya Langsung aja ke inti videonya Jadi kehamilan aku yang sekarang ini HPHTnya kemarin tanggal 8 September 2021 Terus pas bulan Agustusnya itu Aku sempat konsumsi Yang pertama tuh Kayak madu promil Madu promil yang gini nih Ini Pas bulan Agustus aku sama suami aku Fokus minuminnya aja kan Habis itu aku langsung pulang kampung Pas di kampung Aku langsung mens Pas habis mens itu Aku gak terlalu peduliin banget kan Kenapa aku Belum positif gitu kan Karena pas disitu tuh Bisnis aku lagi Maju-majunya gitu kan Aku lagi daftar Shopee Food Terus di Grab Food Aku juga lagi lumayan Gojek Juga lagi lumayan Jadi aku gak terlalu mikirin banget Yang tentang hamil gitu Terus ngalir aja gitu kan Sambil aku coba ikhtiar-ikhtiar yang lain Nah pas habis mens itu Aku langsung sama suami Fokus di Konsumsi Habat Usauda Nah habat yang aku minum sama suami aku Tuh habat yang ini nih Kayak gini Nanti linknya aku taruh di bawah ya Terus aku fokusin Ikhtiar Habat Usauda Sama suami aku Pagi 2 kapsul Dan malam 2 kapsul Sudah makan Selain aku fokus minum Habat Usauda Aku juga rajin banget bikin JSR Yang juru sehat Rasulullah Yang ala dokter Zaidul Akbar Yang isinya itu jahe Kunyit Sereh Terus dipotong-potong Terus dikasih air panas Habis itu kalo udah dingin Kasih jeruk nipis Sama kasih madu Biasanya aku minum itu Seminggu 2 kali Gak cuman itu aja Aku sama suami aku Juga rajin makan toge Kayak hampir tiap hari gitu Makan toge Gak tiap hari juga sih Maksudnya kayak Seminggu bisa 4-5 kali lah Aku makan toge gitu kan Jadi kayak toge tuh Udah jadi menu wajib Aku sama suami aku gitu Jangan lupa kalian juga Sering-sering makan toge Kasang hijau juga katanya bagus Buat program hamil Terus Gak cuman disitu aja sih Selain makanan-makanan Juga kan Aku Tadi bilang Kalo aku tuh pulang kampung Nah ini gak tau ya Sebenernya Pas pulang kampung itu Aku tuh disuruh urut Gitu kan Sama mama aku Karena dulu aku sempet Training di Musika Ratu Kan Massage di perut itu Ya menurut aku Gak apa-apa gitu kan Karena Waktu di training itu Juga ada Yang namanya Massage perut Ya udahlah tuh Disitu Akhirnya aku Ikutin aja Saran-saran mama aku Buat urut disitu Biar ya mama aku juga Gak penasaran juga kan Aku urut-perut disitu juga Karena Katanya Yang aku tempat Tempat yang aku urut-perut itu tuh Banyak banget yang berhasil disitu Ya udahlah Aku sih sebenernya Gak terlalu yang Yakin banget Aku juga gak terlalu yang Niap banget Buat urut disitu Ya udahlah aku cuma Pengen nyeningin mama aku aja Gitu kan Dan abis aku urut dari situ Alhamdulillahnya Aku hamil Gitu kan Kata tukang urutnya sih Peranakan aku Agak ngegeser gitu Apa Apa rahim aku ngegeser gitu Dia aku gak ngerti ya Soalnya kan ngomong jawanya kan Yang alus banget Cuman kalo pake bahasa jawa Yang kayak biasa Kita ngomong sama temen Tuh aku masih bisa Ngertiin gitu kan Nah kalo misalkan Kalian pengen urut-perut Aku saranin Kalian cari Yang bener-bener Tukang urutnya tuh Ngerti sama Kondisi Di dalam perut Dan mindsetnya juga Harus diilangin Kalo kita itu Minta bayi Sama tukang urut Itu salah ya Kita tetep minta bayi itu Sama yang di atas Dan kalo misalkan Kalian ngerasa tuh Tukang urut Apa Nekan perut kalian itu Terlalu kenceng banget Kemudian kalian stop aja deh Soalnya Pernah denger dari Cerita temen aku juga Dia tuh urut-perut Tapi tuh kenceng banget gitu kan Terus perutnya jadi kayak Kayak sakit-sakit semua gitu Nah mendingan Kalo misalkan kalian Ngerasain yang kayak gitu Misalkan kalian salah ya Dapet tukang urut Mendingan kalian stop aja Kalian berhenti Terus kalian langsung Pulang Nah selain urut-perut Kemarin aku sama suami aku Itu kalo HB Setiap 2 hari sekali Karena waktu aku program hamil di dokter Si dokter selalu nyaranin Itu kalo mau HB 2 hari sekali Kalo misalkan kalian jauh dari suami Misalkan suaminya pulangnya Seminggu sekali Atau sebulan sekali Diusahain itu Kalo pas lagi masa subur Kita berhubungan sama suami kita Jangan sama semua orang Nah tip selanjutnya itu Pas banget kemarin aku lagi masa subur Aku nemu di tiktok gitu kan Kalo misalkan pengen cepet-cepet hamil Setiap habis berhubungan tuh Kakinya ditinggiin gitu loh Dinaikin ke atas gitu Tapi gak di kasur Di lantai Ini aku contohin ya Jadi kayak gini nih Aduh Maaf guys Jadi kayak Abis berhubungan Kakinya dinaikin Gitu Ditunggu sampe 15 menit Biasanya Aku sih gitu Kemarin sebelum aku Positif ya Nah kurang lebih kayak gitu tadi Maaf kalo kurang detail Intinya tuh Kaki harus ada disini Terus badan di Di bawah sini Sambil pantatnya itu Diganjel bantal Gitu Tapi kemarin aku ngelakuinnya Pas di lantai Gak di kasur Selain dari makanan Kemarin juga aku Ngamalin beberapa amalan Kayak misalkan aku rajin Jadi lebih rajin Baca Jikir pagi petang Terus Aku rajin Sedekah subuh Kalo misalkan Kalian pengen sedekah subuh Setiap abis Selat subuh tuh Saya kasih kotak gitu Masukin lah Kalian Seikhlasnya kalian Gitu Berapa yang kalian Kira-kira ada uang Saat itu gitu Dan yang terakhir Jangan lupa Terus berdoa Kalo aku Biasanya berdoa tuh Di waktu-waktu Yang mustajab Dikabulkan doa Kayak Pas lagi azan Kayak pas lagi Turun hujan Itu aku biasanya Kalo turun hujan Sering banget Minta doa Sambil nadana hujan Sambil Ya Allah Kapan ya Aku bisa nembang bayi Gitu Jadi mewek Dan intinya Usnuzun terus Sama yang diatas Percaya kalo Misalkan rezeki tuh Gak bakalan kemana Ini hanya masalah Waktu aja kok Kalo kalian belum dikasih Ya kak Menurut yang diatas Belum waktunya Kita buat hamil Gitu Jadi kalo misalkan Kalian itu Belum dikasih Berarti kalian tuh Orang-orang terpilih Yang kalian pasti Bisa ngelewatinnya Gitu Kira-kira segitu dulu Sharing aku Jangan lupa kalian Tolah hidup sehat Jangan lupa juga Walaupun mentah-mentah Yang hamil itu istri Yang si suaminya Malah diem aja Jadi kalo misalkan Kalian pengen punya anak Ya suami istri Harus kompak Gitu Sekian video sharing aku Sharing aku Tentang Kemarin aku Bisa berhasil hamil Doain terus Mudah-mudahan Bayi aku sehat terus ya Aku juga Pasti bakalan doain Buat pejuang garis 2 Biar cepet-cepet Dikasih momongan Bye See you in my next video Bye 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 Bye